Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 elemen HSA Plan Elemen yang pertama, kepemimpinan dan komitmen Di dalamnya membahas mengenai manajemen warthrog dan keterlibatan manajemen mitra kerja dalam kegiatan K3LL Elemen yang kedua, kebijakan dan sasaran strategi K3LL Di dalamnya membahas kebijakan perusahaan tentang K3LL dan sasaran strategis K3LL perusahaan Elemen ketiga, organisasi, tanggung jawab, sumber daya, standar, dan dokumentasi Di dalamnya membahas tentang struktur organisasi perusahaan dan tanggung jawabnya Sumber daya, komunikasi, pertemuan K3LL, pelatihan K3LL, pengelolaan subkontraktor, serta peraturan dan standar K3LL Elemen yang keempat, manajemen risiko Di dalamnya membahas tentang penilaian dan pengendalian risiko Bahaya terhadap aspek kesehatan kerja Bahaya terhadap keselamatan kerja Bahaya terhadap kegiatan logistik Bahaya terhadap lingkungan Bahaya terhadap keamanan Bahaya terhadap aspek sosial Dan alat pelindung diri atau APD Elemen yang kelima, perencanaan dan prosedur Di dalamnya membahas tentang manual operasi K3LL Kehandalan infrastruktur dan peralatan Prosedur manajemen perubahan Dan rencana tanggap darurat Elemen yang keenam, implementasi dan pemantauan kinerja K3LL Di dalamnya membahas tentang implementasi sistem manajemen K3LL Indikator kinerja K3LL Pemantauan kinerja K3LL Rencana pemantauan Pencapaian kinerja Pencapaian lading dan lagging indikator Serta investigasi dan tindak lanjut insiden K3LL Elemen yang ketujuh Audit dan tinjauan manajemen sistem manajemen K3LL Di dalamnya membahas tentang audit dan tindak lanjut Serta tinjauan manajemen sistem manajemen K3LL Terima kasih sudah menyimak video kami hingga akhir Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh